Intro Dari brosur akhir 2 Desember 2012 Dari Abu Said Al-Khudri Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta Sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak Kalian tetap mengikutinya Kami para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasroni Beliau bersabda Lalu siapa lagi Hadis jahat muslim disempat alaman 2054 Mohon penjelasan siapa yang dimaksud kaum Yahudi dan kaum Nasroni Kaum Yahudi itu kaum yang mengaku berkitab suci Apa? Taurat Yang mengaku bahwa Tuhan itu mempunyai anak namanya Muzair Kaum Nasroni Satu kaum yang mengaku pengikut Nabi Isa Kitab suci Injil Mengakui bahwa Allah punya anak namanya Nisa Lalu itu mereka Coba dibaca Surat Al-Ma'idah 72-73 itu Surat Al-Ma'idah Surat 5 Ayat 72-73 Laqad kafar al-lazina kalu Inna Allah Inna Allah Padahal Al-Ma'idah 73-73 itu berkata Ucinya Taurat atau pengikutnya Nabi Musa atau sebagai pengikutnya Nabi Isa Ya Karena sudah Menyalahi ketauhidannya Masa Allah punya anak Maka kalau menurut Islam Lam Yali Tualam Yulat Itu yang benar Allah tidak punya anak Dan tidak diperanakan Terima kasih